selamat menikmati masakan olahan dari ayam yang pertama acil mau bikin rendang ayam tadi situ acil cuma pakai bumbu instant indofood satu bungkus kemudian acil tambahkan satu gelas air biasa air mentah juga gak apa-apa atau 200 ml ya nah tadi acil beli satu ekor ayam itu beratnya 700 gram kemudian acil ambil bagian dadanya bagian dagingnya ini sekitar 150 gram kemudian untuk perendangnya acil tambahkan ini santan kental santan murni tanpa air sebanyak 200 ml atau 1 gelas nah ini bumbu dengan air tadi sudah mendidih kemudian acil masukkan ayamnya jadi untuk takarannya satu bungkus bumbu itu untuk setengah kilogram ayam atau setengah kilogram daging tanpa ditambahkan bumbu apapun sudah enak tapi kalau biasanya sih orang ditambahkan lagi dengan bawang merah bawang putih yang halus tapi kalau disini acil gak ini acil rasa udah pas kemudian kita biarkan sampai mendidih sambil diaduk sesekali ya dan kalau sudah mendidih dan airnya sudah agak berkurang kita masukkan santan murninya jadi ini bukan santan instan ya santan dari kelapa asli kalau dia pakai santan instan nanti dia minyaknya gak bakal keluar jadi kalau pakai santan yang asli dia kalau udah mengering itu minyak kelapanya itu keluar nah kalau sudah santannya masuk kita masak dengan api kecil kemudian kita aduk sesekali ya nah ini kuahnya sudah mengering dan kuahnya juga mengeluarkan minyak yang seperti Aci bilang tadi tandanya sudah matang kemudian kita sisihkan dulu kita biarkan dingin nah sekarang kita olahan ayam yang kedua disitu sudah acil tambahkan 5 siung bawang putih 1 batang daun bawang dan 3 batang daun seledri dan ini acil tambahkan potongan wortel sedikit aja dan 1 butir telur nanti telurnya kita blender dengan daging ayamnya dan disini langsung aja acil bumbui dengan setengah sendok teh lada bubuk kemudian ada 1 sendok teh kaldu ayam bubuk ini bisa di skip bisa mau pakai apangkat terserah aja dan garamnya juga 1 sendok teh nah ini adonannya sudah halus adonan ayamnya kita tuang ke wadah kemudian nanti kita campurkan tepung ya nah jadi olahan ayam yang kedua ini kurang lebih seperti kita membuat nugget ayam tapi disini acil nggak pakai tepung panir untuk lapisan luarnya dan cara pembuatannya juga hanya direbus seperti kita merebus pentol bakso gitu ya nggak dikukus kalau nugget kan dikukus kemudian kita masukkan aja daun bawang dengan daun seledri dan juga potongan wortel dan kita aduk sampai rata nah dan untuk tepungnya disini acil pakai tepung terigu aja tapi kalau mau juga boleh dicampurkan dengan tepung tapioca jadi tepungnya tuh satu banding satu dan untuk adonannya tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental yang penting dia bisa dibentuk aja nah jadi olahan ayam yang satu ini bisa dibuat camilan dan bisa juga dibuat lauk untuk anak-anak tapi kalau anaknya acil sih ya itu kadang dibuat camilan kadang dibuat lauk juga jadi kan anak-anak ini kadang agak cerewet makannya ya mereka tuh lebih suka makan daging olahan seperti ini daripada makan masakan ayam yang utuh gitu nah jadi kekentalannya cukup seperti ini aja nah tadi sudah acil siapkan air yang mendidih untuk merebus olahan ayam ini dan sebelum kita membentuk adonannya seperti acil contohkan itu sendoknya kita celupkan dulu ke dalam air mendidih jadi supaya gak lengket jadi cukup seperti itu dan kita bentuk adonannya sampai habis ya dan bila adonannya sudah mengapung tandanya sudah masak dan bisa kita angkat dan kita tiriskan selamat menitmati nah dan disini acil tambahkan timun untuk pendampingnya rendang ayam jadi acil gak nyayur ya pakai timun aja terima kasih terima kasih